Hai saya dapat lagi yang sangat luar biasa pemerintah ini sangat menakutkan ini milik raja yaitu sebuah benda pusaka yang mengerikan itu dari pedang pembungu naga pedang pembungu naga ini pasti milik raja nah bukan berarti Oh pedang nagapus Pak pasti bentuknya kayak keris Nah itu salah kata-kata itu bisa dimentahkan bukan berarti lekuk-lekuknya itu kayak keris berarti jadi bisa berbeda persepsinya pedang pembungu naga bisa menjadi enggak ada naganya tapi dia sudah pembungu naga jadi bisa diartikan berbeda seperti ini pemerintah sangat menakutkan sekalilah kata-kata ini bentuknya sudah berbentuk naga secara simetris ini bentuk naga Hai ini relatif utuh pemerintah Hai kenapa saya dapatkan pada danau tersebut disertai kinakamas dan ini beratnya sesuai karena raja sangat sakti dibentuk kayak larpango ini luar biasa inilah pedang pembunuh naga yang saktinya luar biasa dan ini emas pemirsa bentuk ini ada yang lebih pendek tapi itu bukan pembunuh naga itu pedang milik mungkin maha pate yang besar seperti ini pemirsa jadi pembikinannya butuh waktu yang sangat lama jadi otomatis para empu ini sangat hati-hati kalau di pesan raja tidak ada rugi kalau saya melacak sampai ke hutan-hutan jauh dapat benda-benda yang luar biasa ini pemirsa jadi ini semua kinakamas bisa dilihat ini bisa dipelajari anak muda sehingga membanggakan kalian sebagai warga Indonesia benda-benda yang sangat sakral dan luar biasa indahnya juga kekuatan magisnya luar biasa ini kalau dicuci mungkin pamor karena kinatanya mungkin enggak pamor yang enggak tahu kinatanya ini emas semua dari ujung sini ini penemas bisa dilihat nah ini emasnya pemeriksa ini sangat menakutkan pemeriksa kelihatan emasnya luar biasa ini pedang pembunuh naga yang luar biasa mumpuni jadi bahannya dipilih meteor yang sudah lama masuk ke bumi cocok untuk seperti ini dan cocok untuk pemesanan raja memang ini ada kubil-kubil gini tapi saya katakan utuh walaupun ada cacat seperti ini pemeriksa jadi coba kita bayangkan begitu hebatnya leluhur kita membentuk emas seperti ini dan kayunya juga gini kelihatan sederhana tapi rumitnya luar biasa sekali pemeriksa seperti itu jadi kita nikmati kehebatan leluhur ini membanggakan sekali pemeriksa anda ini berdiam di Indonesia patut anda bersyukur dan terima kasih kepada negara kita negara yang luar biasa jadi kita jatuh di kasur yang empuk sekali jatuh lahir di Indonesia bumi pertiwi kita yang kita cintai kita bersatu kita tegur kita bercerai ya pasti runtuh sebagai bangsa Indonesia saya turut memberi nasihat pada anak-anak muda berbanggalah kalian karena biji biji apapun yang anda buang di bumi kita pasti tumbuh biji salah anda buang tumbuh daun dan bisa besar biji apalagi biji nangka anda buang di tempat tanah akan tumbuh daun dan tumbuh besar tinggal merawat selanjutnya dan besar bisa dipetik hasilnya ini hebatnya kalau di Afrika anda buang biji ya kering hanya mati dan dia habis ada hewan semut ewan apa malah sudah habislah di apapun di Indonesia ini tanah yang sangat cukur makanya dilirik bangsa-bangsa di dunia untuk diperebutkan nah kita sendiri patut hati-hati dalam mengelola negara ini oke para pemerintah jikalau anda ingin sukses hidup itu harus cinta tanah airmu kalau hidup berbahagia dan ingin sukses itu cintailah budaya bangsa budaya leluhur kita kita wajib cintai anda akan sukses dan negara ini akan menjadi besar terletak pada anda-anda anak muda oke para pemerintah saya sudah sampai demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata salah ucap saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamidik-idik ucapkan ala ucapkan ala ucapkan ala rahayu 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton